Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak BK salam sayur Indonesia ini posisi hujan sangat lebat kita sambil santai ngobrol-ngobrol dulu di video kali ini saya akan memberi salah satu rekomendasi usaha tambahan untuk menanggulangi dagangan sayur yang sisa ini masih ada pre timun wortel gopes sesuai pengalaman teman saya media jualan tambahan ketika waktu sore jadi pagi itu dipasar nanti sisanya sore sisa-sisa dagangan seperti ini diolah kembali yang pertama dijadikan gorengan atau kalau disini namanya weji kalau enggak weji itu otot seperti di gambar dia bisa menjual dengan harga lebih murah kalau yang lain biasanya menjual 700 sampai 1000 per biji dia bisa menjual hanya dengan harga 500 per biji dengan ukuran lebih besar dan akhirnya banyak orang yang lebih memilih beli ke dia loh apakah gak rugi dengan jumlah atau dengan bentuk yang besar dengan harga jual yang murah tidak karena dia memanfaatkan sisa-sisa sayur dari pasar yang dijual pagi itu itu kan sisanya sudah jelas tinggal laba ya daripada nanti dijual juga lama lakunya dan kondisi semakin enggak enggak layak masak akhirnya selagi masih layak untuk dimasak diolah menjadi gorengan entah itu menjadi weji kan kita bisa banting harga karena dari dari sebuah gorengan otot atau weji itu yang mahal kan wortel biasanya wortel gobes cambah itu dan ada juga yang ditambah prisletri sedangkan ibu itu tidak kulak jadi tinggal sisa-sisa semua andekan di itu di jual juga laba andekan cuman diolah menjadi gorengan kan sudah terhitung laba jadi ya ya sangat lumayan bisa banting harga ukuran lebih besar dan pastinya semakin laris yang kedua sisa-sisa dagangan yang lain seperti boncis kemudian eh apa kacang-kacang yang hampir layu itu bisa diolah menjadi sayur luteh sayur luteh diolah nanti bisa dibungkusi ya harga jual lima ribu enam ribu tiga ribu itu bisa entah itu nanti sore hari atau jualnya besok pagi dititipkan ke pedagang keliling sayur itu juga bisa jadi banyak cara sebenarnya untuk menanggulangi hal-hal yang menjadi eh apa ya momok bagi pedagang sayur ya nanti kalau sisa gimana nanti kalau sisa gimana untuk apa masak dibuang jadi cukup diolah-ulang atau diolah dengan olahan lain kalau bapak-bapak andekan yang jualan di pasar itu bapak yang laki-laki atau yang keliling itu laki-laki nanti sampai di rumah andekan ada sisa dan untuk dijual besok itu sudah tidak layak pasrahkan saja ke istrinya biar diolah entah itu menjadi sayur luteh atau apa nanti bisa dibungkusi dengan harga jual tiga ribu atau lima ribu disini kan juga laris daripada nanti mereka ribet olah-olah lagi maksudnya pelanggannya lebih baik beli yang sudah jadikan simple praktis bagi dia dan bagi kita sebagai penjual kan juga tertolong yang kemarin hampir terbuang maksudnya belum sampai busuk masih layak olah itu bisa menjadi uang secara tertolong maksudnya bisa cair menjadi uang daripada terbuang kemudian bisa juga untuk olahan tahu isi untuk yang wortel dan gopesnya biasanya kan tahu isi itu isinya ada cacaan gopes wortel juga ada mie itu lebih murah dan kita kan kalau yang namanya pedagang kulak tahunya tidak diajaran tapi tukanya kulaknya di langsung dari pemrod atau produsen tahu jadi bisa lebih murah sedangkan i untuk isinya terhitung tidak beli jadi tinggal masuk masuk-masuk kita bisa menjual harga lebih murah ukuran lebih besar andaikan kita menjual harga dengan harga normal seperti teman-teman dan untungnya lebih banyak karena isinya tidak tidak beli terlebih otot tadi kan cuma buncan modal tepung untuk isinya kita sudah enggak beli tinggal masukkan rajang kemudian diisi ini sangat efektif ya bagi teman-teman yang masih bingung untuk memulai usaha sayur nanti bagaimana untuk menanggulangi sisa-sisanya kan kadang kalau masih baru itu enggak enggak langsung habis ya jadi ini salah satu solusinya untuk menjadi jalan kurang menanggulangi sisa-sisa yang kemungkinan andaikan dijual besok tidak bisa seperti itu dan secara atau sudah jelas bahwasannya kita bisa menjadi bisa mendapatkan pemasukan tambahan nanti bisa ditambah agak mudah dikit ditambah telau goreng atau apa-apa yang sejenis goreng-gorengan ya cukup sekian dari Pak Bika mungkin dari teman-teman mempunyai cara-cara lain untuk menanggulangi sisa-sisa barang dagangan terlebih untuk sayuran atau bisa diolah-olah lain atau kalau enggak gitu membuka usaha makanan di rumah kalau memang sudah punya warung di rumah kan enak enggak perlu di apa dibungkusin dititipkan ke sayur keliling enggak perlu cukup diolah kembali diolah matang didasarkan di rumah kita bisa mempunyai warung plus nanti ada banyak tambahan juga menjual goreng-gorengan yang mana itu semua tadi bahan-bahannya enggak beli untuk yang sayur-sayurannya yang isinya mungkin cuma beli bumbu sedikit dan tepung ya lumayanlah buat tambah-tambah yang di rumah nanti istri yang menunggu yang mengolah suami yang belanja di pasar untuk dikelilingkan ataupun dijual di pasar nah sisanya itu tanggungannya istri saling bekerja sama untuk kehidupan bersama anak istri suami bisa rukun dan eh ya seperti keluarga ber keluarga cendana malih nyanti sedikit pembahasan ya cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa kalau memang masuk ya di like jangan lupa juga subscribe mungkin ada beberapa video kedepan yang cocok untuk anda dan bisa bermanfaat Hai cukup sekian dari kami salam sayur indonesia hai 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 Hai